Intro Dua hari menjelang penutupan pendaftaran peserta didik baru, tepatnya Kamis 27 Juni 2024, SMA Negeri Satu Mawasangka masih terus kedatangan pendaftar calon peserta didik baru. Terutama dari area Kecamatan Mawasangka. Sementara itu, tampak panitia penerimaan peserta didik baru sangat cekatan, memeriksa kelengkapan berkas yang menjadi syarat registrasi. Proses yang dilalui oleh setiap pendaftar masih sama dengan di hari-hari sebelumnya, yakni tahap registrasi, tes baca Al-Quran, tes baca tulis, tes buta warna, serta ukur berat dan tinggi badan. Wulan Sari, yaitu siswa yang berasal dari Bapurense, juga mendaftar di sekolah dengan perpustakaan terbaik se-Indonesia ini. Di sisi lain, faktor jaringan sempat menjadi hambatan saat registrasi online. Kendati demikian, menurut Pak Adin, selaku Ketua PPDB, hal tersebut bukan merupakan hal yang serius, karena tidak berlangsung lama dan kembali normal pada hari-hari berikutnya. Kendala yang kami hadapi di hari pertama itu saat mendaftar di jaringan. Karena jaringan sempat lelet dan kita mendapat kendala, sehingga menghambat pendaftar online. Setelah hari berikutnya sudah aman-aman. Mudah-mudahan pendaftar semakin bertambah. Kita mengharap di SMA Negeri Satu Masangkan bisa mendapat 8 kelas untuk kelas 10 tahun ini. Korresponden SMA Saka News dari Negeri Seribu Gua, Kabupaten Buton Tengah menggabarkan. SMA Negeri Seribu Gua, Kabupaten Buton Tengah menggabarkan.